Intro Pengajian Al-Quran Mutmainah dan Ta'mir Majid Al-Muhajirin Teruntum Trogosari, Semarang berperan aktif dalam situasi pandemi sekarang ini Ibu-ibu warga Teruntum yang tergabung dalam pengajian Al-Quran menggagas kegiatan bagi-bagi kebutuhan dapur bagi warga yang terdampak wabah COVID-19 Kegiatan mulia tersebut diadakan setiap harinya dari tanggal 13 Mei 2020 Para ibu menyiapkan kebutuhan dapur mulai dari beras, sayur, lauk, serta bumbu dapur kepada warga Para warga yang menerima diatur sesuai dengan protokol COVID-19 yaitu dengan mencuci tangan terlebih dahulu, memakai masker dan menjaga jarak Menurut Haji Samsutin, selaku Ketua Ta'mir Majid Al-Muhajirin Teruntum Beliau berharap kegiatan baik ini semoga dapat membantu warga yang terdampak COVID-19 khususnya di wilayah Trogosari Selamat pagi, bawa penyelenggaraan untuk Sembako ini kerjasama ibu-ibu RW11 yang dikonsumsi oleh pengajian pengajian Masjid Taklim di wilayah Trogosari RW11 dan hari ini sudah berjalan ke hari yang ke-6 dibuka dari jam 8.00 sampai kurang lebih jam 10.00 benar-benar kemungkinan Dabari sudah menyalurkan untuk santunan ini kurang lebih 250.00 gratis kita peruntukkan untuk bagi saudara-saudara yang terkena dampak COVID-19 dan mudah-mudahan ini bisa membantu dan mudah-mudahan juga kita semua penyelenggara, disponsori, dupu dan kaum tunatur mendapatkan darah pada Allah mudah-mudahan ini berjalan rentananya nanti sampai dengan hari Kamis dan kita bisa kembali normal kembali situasi normal kembali dan mudah-mudahan bisa demikian, terima kasih sedangkan menurut ketua pengajian Al-Quran ibu-ibu warga teruntum Hajah Eni Purwanti mengatakan awalnya ide untuk bagi-bagi warga hanya sekali tetapi karena respon baik dari warga akhirnya berlanjut untuk setiap harinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jadi pengajian mutmainah teruntum telah bos hari memulai untuk menyelenggarakan gerakan peduli COVID-19 dimana dilaksanakan mulai tanggal 13 ini Mei ini sampai selesainnya COVID-19 akhirnya kita gerakannya hanya idenya sehari tapi langsung kita kita bentuk langsung banyak yang support kita janjikan sampai sekarang sampai berlanjut sampai sekarang 6 hari hamil 2 lebaran kita kita tutup dulu nanti kita setelah lebaran kita ekskulasi Alhamdulillah ibu-ibu yang seluruh warga teruntum semua baik yang muslim maupun dan muslim mereka memberikan bantuan beras sayur lor kayak ada apa mau ada bandeng ada semua kebutuhan seharian itu bisa diayani oleh kita semua sampai ke jumlah 254 lah ini sampai bersengasuh juga masih banyak ini ibu juga yang telah memberikan supportnya untuk bisa membukus-bukusi dari kecil-kecil sampai banyak begitu atusiasnya mereka bantu pas kebetulan ini juga pada istilah di rumah jadi bisa membantu mudah-mudahan doa dari Allah dari semuanya dari sumbang sedekah dari ibu semua bisa diterima oleh Allah bisa diberi kesehatan keselamatan diberi limpahan recibi yang luar biasa pahala yang meningkat dan juga semoga selalu dalam hidupan Allah mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa tetap men-support kita sampai selesai begitu mungkin dari ulasan kami insya Allah rezekinya telah sempat dan kita menunggu masih ini sampai jam 10 jadi dibuka dari jam 8 sampai jam 10 begitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kegiatan bagi-bagi kebutuhan harian bagi para warga yang terdampak covid-19 bisa bermanfaat warga tetap diberikan kesehatan dan pandemi cepat berlalu amin amin ya robbal alamin Amri Lofias melaporkan untuk Trondom TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati